Sebagai upaya meningkatkan kompetensi para santri agar menjadi wira usaha yang memiliki daya saing kuat, pada Jumat sore 10 Juni 2022 digelar opening seremoni Santri Planner Camp 2022 di Kebun Gua Mangunan, Kapanewon Bedingo. Santri Planner Camp 2022 yang berlangsung hingga hari minggu ke depan diikuti kurang lebih 500 peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan bertujuan untuk memotivasi para santri agar memiliki jiwa kewirausahaan yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Indeks kewirausahaan sendiri atau Entrepreneurship Index di Indonesia saat ini baru sebesar 4%. Pendiri dan inisiator Santri Planner Ahmad Sugeng Utomo menyampaikan bahwa saat ini adalah momentum kebangkitan untuk meneruskan langkah menuju Indonesia maju. Sementara itu Bupati Bantul Abdul Halim Musli dalam sambutannya menuturkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul mendukung adanya Santri Planner Camp karena saat ini dibutuhkan sumber daya manusia pemuda, khususnya Santri, untuk dapat menggerakkan ekonomi Indonesia. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Santri Planner Indonesia yang hari ini menyelenggarakan Santri Planner Camp untuk 500 orang peserta santri yang akan dididik kewirausahaan. Dan selanjutnya akan dilakukan bimbingan bagaimana merumuskan bisnis plan. Ya, perencanaan bisnis yang baik sesuai dengan yang diinginkan. Nah, karenanya pemerintah Kabupaten Bantul sangat mendukung dan mensupport adanya kegiatan ini dan berharap para Santri, para pemuda ini mulai hari ini sudah harus terbuka fikirannya bahwa kita harus menjadi bangsa yang memiliki daya kewirausahaan tinggi. Yang memiliki indeks kewirausahaan tinggi atau entrepreneurship index. Nah, karena kita harus mengelola sumber daya ekonomi yang ada di negara kita, di daerah kita sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat. Dan saya yakin para Santri ini punya keunggulan-keunggulan, punya sikap mental yang baik, yang cocok untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Terima kasih telah menonton!